hai oke saya teman-teman semuanya kita akan buat tutorial cara menghitung kayu kasu ya kayu kasu kuda-kuda sama bentengnya ya kita akan coba tutup buat tutorial cara menghitung kebutuhan atap lah Oke ini saya udah buka sketchup 2021 ya kita akan dibahas style-nya di sini oke oke ya udah udah lama sih saya nggak upload video lagi ini kita hapus ya oke dan saya akan membuat dinding untuk pemasangan nano disini ya atapnya ya ini saya control movie ya ini jadi kita akan membuat tutorial cara menghitung kebutuhan atap ya oke dan ini bebas ya saya ukurannya saya agak terlalu detail ukurannya ada mp3 meter ya oke dan oke oke 150 oke ini disini ya rencananya tempat kita pasangan atap terus mikrope ya ya jadi kita akan buat atap disini kita semestinya nah sebuah atap ya saya pilih tool protaktor ya idealnya 30 derajat juga enggak apa oke dan ini kita buat kris tegak sini ya saya ingat teman-teman teman-teman ini cara menghitung tutorial cara menghitung kebutuhan ya atap ya oke sepatu meter ya ini nih saya saya tahu ya 90 aja oke 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 seperti itu kita buat garis disini juga bukan L yang yang dibintang garis ya ya ini juga boleh untuk pemula ya dan kita akan follow me ya seperti biasa cara membuat atap kita membuatkan follow me oke ini kita buat jalur untuk follow me nya ya oke 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 klik 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 kl Ini Oke Oke Sif Follow me Oh ya bagian ini belum kita ulangi lagi si double klik set oke kontrol ya lalu follow B oke seperti itu ya jadi ibaratnya kita akan menghitung ya ini ini garis ini tulangan dari anu ya tulangan dari atap ya ini namanya kayu tunggu sebentar kalau ini garis balok nox balok nox 8x14 teman-teman balok nox ya ini garisnya ya ini ya agar mengetahui panjang dari eh eh balok nox ini tuh kita klik ya teselek ya tapi sambil tekan kontrol ya ya kita akan mengetahui biayanya berapa ya mencari mengetahui panjang dari seluruh dari garis panjang dari nox ini kita pilih ini tivo ya ya ini panjangnya ini pakai satuan milimeter kita ubah satuannya menjadi meter ya oke ini ya meter sudah oke oke area panjang volume ini area ini panjangnya Hai panjangnya pakai meter oke oke ini udah ya jadi panjangnya itu 42 meter tapi kita akan taruh koma disini agar lebih detail ya oke ya gua oke ya jadi panjangnya 4,7 cara agar mengetahui ini kebutuhan balok nox-nya tuh ukuran 8x14 makanya kita buka EXO ya kita buka EXO oke XO cara menggatui Hai ngomong oke kita menggunakan pinta sealing teman-teman ya save selingnya oke ya jadi ini kita pasti ini tadi udah saya copy ya saya copy ini ya saya copy bisa pasti ya sini lihat panjangnya ya terus titik dua koma ya ini terus kita kita masukin nilai panjang balok itu per batang misalnya panjangnya 12 meter kita taruh 12 di sini ya kita menggunakan dita siling ya artinya saya taruh 12 di sini maksudnya kenapa apabila panjangnya itu taruh aja ya eh mencapai 13 meter ya otomatis kita enggak bisa dong beli setengah ya dari kayu balok itu mesti kita beli dua agar mencapai 13 meter kan 22 kayu k2 batang kayu balok ya jadi perintah ini untuk menyimpul membulatkan ya misalnya jadi misalnya panjangnya yang dibutuhkan tuh 13 meter ya otomatis kan dibutuhkan dua batang kan sendakan per batangnya itu panjangnya 12 meter kita asumsi asumsi 12 meter ya panjang dari kayu itu balok itu ya ini sehingga ntar nilainya itu udah dibuatkan menjadi 24 ya 12 ke 12 12 kan 24 ya jadi dibuatkan menjadi 24 ya jadi di ukuran 13 itu dibuatkan menjadi 24 panjangnya berarti dua picis ya kita ini termasuknya tuh panjang ya termasuk nilai panjang per batang ya terus saya tutup burung terus saya bagi dengan 12 panjang dari kayu balok itu sendiri ya Nah terus kita bahasa sama tetepkan enter ya jadi kita butuhkan eh kayu baloknya itu teman-teman kayu baloknya itu 4 picis teman-teman kita asumsikan aja tuh harga per picis itu ya kita misalkan aja ya 500 ribu aja ya 100 ribu ya kita taruh koma di sini ya 100 ribu terus kita ini terus berapa biayanya kira-kira ya jadi sama dengan aja kalau di sini ya empat dikali ya 100 ribu ya ya jadi biaya anda buat kan tuh segini teman-teman 400 ribu ya ya hanya cina-projector yang memberikan belak-belakan ilmu anda ilmu kepada anda ya cara menghitung kebutuhan ya ya kayak gitu begitu juga taruh kayu kasut juga kayak gitu teman-teman ini kan kayu nok baloknya nih ya panjangnya segitu berarti ya biayanya segini dengan kalau harga per batangnya 100 ribu ya ya jadi segini ya kemudian saya setelah itu kan saya sudah mengatakan kita mengetahui itu biaya kebutuhan yang ini ya kayu-kayu balok nok ini saya kayak kasutnya ya untuk membuat umper cepat ya itu kayu kasut seperti ini aja semangat kita akan Oke kita buat garis di sini kita menunjukkan kayu kasut di sini ya jadi anda tidak perlu membuat berbentuk kayu kasutnya cukup anda ya buat garisnya aja temen-temen ya ke sejarah kayu kasutnya mau berapa beberapa ya yang ya ya oke kita bukan T klik kontrol oh ya karena ini menggunakan satuan meter tadi ya jaraknya kita ubah jadi milimeter lagi model info kita ubah milimeter lagi ya Oke jaraknya taruh aja 300 ya ya jarak kayu kasutnya gitu ya oke saya percepat aja ya kita loncatin aja lah ini tapi serasa itu terlalu anu ya lalu jaraknya sekitar ya 500 ya 100 cm segitu aja ya kita delete bagian ini Oke gitu juga di area kita buat garis di sini bisa kita sungkiskan seperti itu ya Oke saya lanjutin videonya dulu oke teman-teman jadi untuk mempercepat buat garis-garis kayu kasutnya di sini kita akan buat teknik khusus ya kita buat di sini agar mempercepat ya ini saya M kontrol pindah ya di sini oke saya grup ya ini jujur aja ini ilmu yang sangat-sangat mahal ya teman-teman tapi ya saya akan memberikan ilmu kepada anda secara belakang ya tanpa syarat ya karena dalam agama saya ya berbagi ilmu itu menjadi amal jariah teman-teman jadi saya nggak takut ilmu saya diambil sama orang ya oke jadi saya akan ini tool trap ya untuk menunjukkan tool ini saya caranya gini teman-teman toolbar sunbox disini ya ya kalau anda centang maka muncul tool tersebut ya oke kayak gini saya ya kayak gini ya ya sehingga kita cetakannya tuh ada di bawah kita akan garisnya ada di bawah oke saya delete nah ini sebut garis di sini oke Oh melahani ini nggak terlalu lama ya saya selek tekan m-12 oke Hai kayaknya saya loncatin aja video ini oke oke teman-teman kita best aja di kita asumsikan kaip kasuhnya ya kita asumsikan kaip kasuhnya ya maka kita klik aja ini teman-teman garis-garis ini klik atau lebih singkatnya kita warnai ya ini kita kita warnai warna material ya set oke waduh ya oke nah ini ya setelah aja oke 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 haris ik 6 enter oke ik 6 enter oke kelebihan oke ini juga kita hapus kita akan menghitung ya jumlah kaip kasuhnya di sini dan kita asumsikan hanya butuh garis ya oke 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 nah beda lagi kalau buatannya kayu ranknya ya sama juga prinsip kayak tadi itu kita menggunakan ini tingku untuk mengetahui panjang dari garis tersebut ya makanya pcs sketchup ini ya sangat-sangat membantu sekali teman-teman oke nah sekarang kita ini klik kanan terus pilih awet semeterial oke selalu kita delete ya ya sehingga yang muncul hanya garis itu doang ya teman-teman oke kita delete garis yang yang lebih yang keluar itu ya yang keluar dari area atap itu area-area batas itu oke ini ya 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 oke ini kita delete garis yang lebih terbuka oke ya 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 oke kalau kita akan menghitung kayak hasilnya ya Anda cukup menyeleksi ini kayak kasur di sini set set select yang ini ctrl set 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 ini anggap dari yang anda select itu Anda bisa mengetahui panjangnya berapa semuanya ya kalau udah ketau panjang kita hitung seperti tadi teman-teman fokus Excel yang tadi oke yang lain jangan ikut terselek ya oke ini ya agar dindingnya tidak ikut terselek Anda tekan shift ya tahan zoom klik area dindingnya oke kayak gitu ya eh seandainya kita hitung bagian ini aja dulu ya bagian area CD berapa kebutuhan kayu kasunya oke oke ya ini kayak kasur bagian ini ya kita tahu biayanya berapa oke kita pilih yang ini info di sini ya kita ubah satuannya menjadi satuan meter oke kayak gitu ya sehingga ini panjangnya udah ketahuan ya ya syaratnya itu untuk mengatauinya Anda harus mulai nyeleksi garis kayu kasu itu oke ini copy ini kita ubah nilainya di sini ya di sini ya kontrol via ini kita asumsikan itu kayu kasunya itu ya 100 ribu lah harganya ya ya ternyata cek aja ada harganya di Tokopedia terhasil ini ya teman ini hanya kita contohkan aja ya ya nah ini panjangnya itu kita dapat jadi panjangnya itu 113 meter lah teman-teman oke ya ini kita tahu ini harganya ini jumlah total biayanya nah terus bagaimana cara menghitung pekerjanya misalnya biaya tukangnya ya sama seperti ini Anda tanya ke tukangnya bisa dalam untuk pengerjaan kayu kasu dengan panjang taruh aja 200 meter berapa biayanya Anda tanya ke tukangnya misalnya harganya bilang harganya di jawab 100 ribu lah 100 ribu ya maka Anda bagi itu 100 eh panjang dari area sini terus dibagi eh 100 ribu lah misalnya pengerjaan ini 100 ribu tuh misalnya ini aja lah supaya lebih gampang dalam pengerjaan satu batang ini itu berapa biayanya Anda tanya ke tukangnya Anda terus Anda bisa menyimpulkan satu batang pemasangan kayu satu tuh terus langsung dibagi gitu loh dengan upahnya lah kayak gitu teman-teman eh misalkan panjang ini dong dalam pemasangan satu kali ya kayak kasus 12 meter tuh baik upahnya tuh berapa taruh aja upahnya tuh 20 ribu ya tinggal Anda kalikan aja ya ya seperti itu oke jadi ini teman-temannya biayanya tuh saya sudah bongkar ya ya mungkin pada video yang lain mungkin di di Anda cek di YouTube ya belum ada yang berani ya atau belum ada eh cara menghitung kebutuhan kebutuhan atap ya nah terus bagaimana cara menghitung kebutuhan genteng ya oke saya kontrol Z ya untuk kebutuhan genteng ya hanya di Cina Puji Jakarta yang memberikan tutorial belak-belakan ya 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 untuk kebutuhan-kebutuhan genteng misalnya kita dalam kebutuhan genteng itu ukuran genteng itu ukurannya seperti ini teman-teman misalnya ukuran gentengnya taruh aja kita ubah ini model nifu milimeter lagi oke oke taruh aja ukurannya segini ya oke ini kita harus tahu ya panjangnya ini panjangnya ini jadi 0,4 meter teman-teman panjangnya disitu oke kayak ini aja ya jadi 0,47 meter ya ini kita ubah menjadi satuan meter oke ya 0,48 ya 0,30 ya jadi cara menghitung kebutuhan gentengnya gentengnya anda harus mengurangi dengan overlap ya overlap itu adalah kalau genteng itu ada ditimpa ya antara genteng satu dan lainnya itu ukuran yang ditimpa itu misalnya kayak gini ya kayak gitu ini kan genteng ini tapi biasanya ada ada ukuran timpanya disini ditimpa dengan genteng yang satunya itu ini overlap namanya ini ada kurangi gentengnya itu ukuran luas gentengnya dengan ukuran yang ditimpa itu overlapnya itu tuh kayak gini jadi murninya ukuran gentengnya terus gini teman-teman ya murni ukuran biaya yang kita butuhkan ya ini terus ini juga ada overlap disini juga eh jumlah timpaan dari genteng itu ya jadi tekan n oke bisa ini overlapnya ini overlapnya ini overlapnya kan dalam masing genteng itu seperti itu teman-teman ya gamur nih luas dari itu genteng tersebut itu jadi eh panjang yang kita butuhkan dikurangi overlap itu segini 0,45 0,24 ini ukuran asli gentengnya ini kurang overlap jadi kita menggunakan luas dari overlapnya ya 0,4 dikali 0,24 gitu ya kita buka Excel 0,24 terus dikali 0,45 oke 0,45 oke 0,45 0,45 dibagi ya atau dikali dikali oke oke sama dengan jadi luasnya segini teman-teman oke jadi luas gentengnya tuh segini teman-teman ya ya luas bersih dan setelah kita udah temukan luas maka kita luas pemasangan yang terpasang di seluruh atap ini ya cara menghitung luasnya area permukaan ini ya gampang teman-teman ini kita lihat ya atau tadi genteng tadi itu sebenarnya kita nggak perlu menghitungnya itu teman-teman cukup anda klik ini aja terus buka ini info anda udah temukan luasnya berapa tuh ini model info oke luasnya kita tahu disini ya ini udah ketahuan ini luasnya anda tidak perlu dihitung kayak tadi atau gini aja ya ini kita delete ya kita nggak perlu keadus pakai igoran itu yang lebih gampang aja ya ini saya kontrol eh to move untuk pengurangan B overlapnya ya ya ini bersih ya kurang bersihnya ini 0,21 ya luas dari genteng tersebut ya ini saya delete ya terus kita hitung luasnya ini set kita tekan control ya ya ini udah kita ketemu ini luasnya berapa oke kita copy kita buka ini ini dibagi ya itu sama dengan kita menggunakan pinta selling selling ini kita buat titik 2 koma oke terus ya ini kita taruh disini oke ya terus kita taruh titik 2 titik 2 koma ya terus saya ini tutup kurung terus nilai ini saya copy ke patroci terus saya pasti disini ya 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 kita setelkan enter oke oke ceiling ini ini paling luas dari seluruh atap ini luas dari bentengnya ya dibagi dengan luas bentengnya ini kan luas bentengnya kan ya ya ini kita copy ctrl c ini saya ctrl p disini ya kayak gitu ya hasilnya 8 jadi anda yang anda membutuhkan genteng kesini ini teman-teman 856 pieces genteng kayak gitu ya jadi panjang luas keseluruhan tempat masyarakat itu disini terus anda taruh titik 2 koma disini disininya luas dari genteng genteng tersebut luas bersih dari genteng tersebut gitu gitu oke oke itu aja jadi dia ini jumlah genteng yang anda butuhkan tempat terus kita taruh harganya disini taruh aja ya 20 ribu per piece ya terus sama dengan ya dikali ini 20 ribu semoga biayanya itu 17 juta teman-teman 180 ribu oke seperti itu video singkat dari saya mulai buat bermanfaat ya tinggal kuda-kudanya aja sih kita menghitungnya tapi prinsipnya sama seperti yang tadi ya oke mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya dan untuk aplikasi RAB itu anda bisa dapat ya saya buka YouTube dulu buku RAB itu anda bisa buka di channel saya ya yang pwj creator oke ya saya buka channel saya saya buka YouTube ya di youtube pwj creator ya ini channel saya dan ini ada buku pemulaan ekspresional ini juga cara untuk memulai yang baru belajar Anda bisa belajar buku ini dan Anda bisa menjadi profesional kalau buat rumah itu kan harus tuntas ya teman-temannya ada fondasi ya ini juga buat rumah secara tuntas dan ada juga trik-trik cara membuat detail di sini dan ini saya sangat merekomendasikan Anda menonton video ini teman-teman eh 40 detik kubah 8 jenis atau benteng disini sangat berfaat karena Anda tidak perlu eh Anda Anda bisa mengubah ya berbagai macam detail genteng ada mau itu ya mau untuk apa-apa ya tapi dengan anda mengubah itu Anda tidak perlu memasang ulang pada area atapnya Anda cukup mengedit satu genteng maka yang lain video itu berubah Oke saya rasa itu aja ya video singkat dari saya dan salam kreativitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh